Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas update berita transfer PSIS Semarang untuk BRI Liga 1 Musim 2024-2025 terbaru, berikut kabar terbaru PSIS Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar PSIS Semarang kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Berikut update berita transfer PSIS Semarang musim 2024-2025 resmi Berikut kabar terbaru PSIS Semarang 2024-2025 Berikut kabar dari Gian Zola, usia 25 tahun posisi gelandang serang Harga pasar mencapai Rp 2,61 miliar Dikabarkan akan meninggalkan PSIS Semarang dan akan merapat ke Persibandung untuk Liga 1 2024-2025 Berikut kabar dari pemain asal PSIS Semarang yaitu Wahyu Prasetyo, usia 26 tahun posisi back tengah Harga pasar mencapai Rp 3,91 miliar Resmi hengkang dari PSIS Semarang dan resmi merapat ke Malut United untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar dari pemain PSIS Semarang yaitu Giovanni Nomberi, usia 24 tahun posisi back kiri memiliki harga pasar Rp 2,17 miliar Berikut kabar dari pemain asal Bali United yaitu Haudi Abdillah Umur 31 tahun posisi back tengah, harga pasar mencapai Rp 2,61 miliar Dikabarkan akan meninggalkan Bali United dan akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada pemain berkebangsaan Spanyol yaitu Ruxi, usia 29 tahun posisi back tengah Harga pasar mencapai Rp 3,48 miliar Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang Sumber transfer mark Berikut pemain baru PSIS Semarang yaitu Abdallah Sudi, umur 24 tahun posisi back tengah Memiliki harga pasar mencapai Rp 2,61 miliar Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang sumber transfer mark Selanjutnya pemain baru PSIS Semarang ada Fernandino, usia 29 tahun posisi gelandang serang Asal negara Brazil memiliki nilai pasar Rp 5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang untuk bursa transfer 2024 Berikutnya kabar dari PSIS Semarang pemain baru yaitu Jauh Ferrari Usia 26 tahun posisi back tengah Harga pasar belum ditentukan Kabarnya PSIS Semarang akan mendatangkan Jauh Ferrari dari negara Brazil Berikutnya kabar pemain baru asal Dewa United Dirumorkan akan merapat ke PSIS Semarang yaitu Adi Setiawan Nilai pasar Rp 3,48 miliar dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang Berikut kabar dari David Maulana asal klub PSIS Semarang Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang dengan nilai pasar Rp 3,91 miliar Posisi David Maulana ke landang serang Berikut kabar dari pemain asal Dewa United yaitu Ricky Kambuwaya Memiliki nilai pasar Rp 4,78 miliar posisi ke landang serang Dikabarkan Ricky Kambuwaya akan merapat ke PSIS Semarang untuk musim 2024 Selanjutnya kabar dari pemain asal PSIS Semarang Gian Zola Harga pasar mencapai Rp 2,61 miliar posisi ke landang serang Gian Zola usia 25 tahun dikabarkan akan tinggalkan PSIS Semarang Berikut kabar dari Evan Dimas Resmi dikembalikan ke Arema FC Posisi ke landang tengah usia Evan Dimas saat ini 29 tahun Memiliki harga pasar Rp 2,61 miliar Berikut pemain asal PSIS Semarang dikabarkan akan hengkang Dan akan merapat ke PS Barito Putra yaitu Lu Chow Dengan nilai pasar Rp 4,35 miliar posisi back tengah Usia saat ini 30 tahun Berikut pemain trail PSIS Semarang yaitu ada Roger Bonet Usia 29 tahun Harga pasar mencapai Rp 3,48 miliar Asal negara Spanyol Berikut pemain trail berikutnya yaitu ada Reza Raidari Usia 28 tahun Dikabarkan trail di PSIS Semarang Berikut pemain trail berikutnya yaitu ada Dery Corve Usia 26 tahun harga pasar Rp 3,64 miliar Asal negara Inggris Pemain trail berikutnya yaitu ada Yevon Bassovili Asal klub Sriwijaya FC dikabarkan trail di PSIS Semarang Berikutnya ada Adam Eter dikabarkan menjalani trail di PSIS Semarang Usia 31 tahun Berkewarganegaraan Inggris 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 Berkewarganegara Inggris Berkewarganegara Inggris Berkewarganegara Inggris Berkewarganegara Inggris Berkewarganegara Inggris Berkewarganegara Inggris Berikutnya ada pemain asal Portugal yaitu Hugo Fermino Nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi depan tengah dikabarkan akan merapat ke PSY Semarang Untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya kabar dari pemain yaitu Mateus Pato posisi depan tengah Tinggi badan 185 cm asal negara Brazil Usia saat ini 28 tahun dikabarkan Mateus Pato akan merapat ke PSY Semarang Berikutnya ada Fredian Wahyu usia 26 tahun posisi back kanan memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Pemain asal PSY Semarang ini dikabarkan akan henggang dari PSY Semarang Dan akan merapat ke Mali United untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari pemain asal PSY Semarang yaitu Taisei Marukawa Usia 27 tahun berkebangsaan Jepang Posisi sayap kiri harga pasar mencapai 6,52 miliar rupiah Dikabarkan akan henggang dari PSY Semarang dan akan merapat ke Dewa United